Oke, sebentar saya cari jawaban. Oke, Ibu Nani tidak tahu menyamakan. Nah, untuk Burani Harun, memang untuk menyamakan itu belum identifikasi, Bu. Yang kita tujuannya menyamakan tadi apa? Memperpanjang fokus visual. Bukan untuk memberitahu ini namanya merah, ini namanya hijau. Belum, Bu. Jadi kalau Ibu, anak Ibu sudah bisa menyamakan. Oke, menyamakannya berapa? Kalau menyamakan itu, pertama yang paling gampang itu menyamakan warna. Kalau Anda menyamakan warna itu, Oke, Bu Astutik Asti, untuk Anda sudah bisa menirukan dan menyamakan. Nah, oke. Kalau menirukannya, Ibu sudah bisa langsung satu berapa gerakan. Jadi yang kalau sudah bisa, kita sekarang panjangkan. Dalam satu pemberian menirukan, Ibu paling sedikit harus bisa dua. Kalau sudah bisa dua, lakukan tiga. Nah, itu dia kemampuan untuk memperhatikannya pasti panjang, lebih panjang. Dan untuk menyamakan juga. Anak saya sudah bisa menyamakan. Menyamakan berapa kartu? Pertama, menyamakan. Sebentar ya, saya kembali dulu ke sini dulu. Oke, kalau Bu Tiga gerakan. Oke, Ibu, kira-kira berapa detik? Menyamakan huruf besar dan huruf kecil banyak ya. Berarti semua huruf besar dan huruf kecil ya. Kira-kira satu A sampai Z itu semua bisa dikeluarkan sekali dan dia sudah bisa menyamakan. Oke. Saya mengajarkan dulu untuk Ibu yang belum bisa ya. Sebentar. Kalau mau pakai warna, itu semua diwarna full ya. Jadi, kayak kartu ini saya full warnanya. Bentuk bermacam-macam bentuk. Ibu buat ini dua set. Dua set seperti tadi, lingkarannya ada dua. Untuk menyamakan kan kita butuh dua kan. Untuk segimpatnya juga ada dua. Jadi, ini bermacam-macam bentuk. Ini bentuk crescent, bulan, bintang. Bentuk kedua. Ini bentuk anak panah. Tiga. Bujur sangkat empat. Wajik lima. Bentar. Hati enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Begitikannya. Sebelas. Sebelas. Kira-kira sepuluh lah. Tadi kayaknya saya salah hitung satu. Nah, sepuluh itu sudah. Dia nanti upamanya Ibu pertama kali mungkin yang paling gampang bintang. Ini taruh di depan anakku. Kalau Ibu di rumah mungkin enggak ada meja yang khusus untuk belajar, ya waktu duduk di lantai aja enggak apa-apa. Kita taruh di lantai di depan anak. Oke. Kita pertama kali selalu untuk mengajarkan, menirukan, menyamakan apapun. Walaupun kita pun belajar. Kita perlu diberitahu. Caranya memberitahu. Oke, kita samakan dengan bintang. Samakan. Mana yang bintang? Ah, kacau ini. Saya. Nah, kalau terapisi yang handal itu dia harus bisa menemukan itu dengan cepat. Oke, ini sudah saya ganti ini yang bintangnya handal. Saya, kita taruh ini satu. Mulai dengan satu benda. Kita samakan, kita berikan ke dia. Saya mungkin anaknya. Ibu dari sana memberikan samakan. Terus dia mungkin enggak ngerti. Apa sih yang kamu mau aku lakukan apa sih? Kan gitu kan? Kalau kita pun aja orang yang ditutupkan, kita ngomong bahasa Rusia atau bahasa Arab atau bahasa Jepang, apapun yang kita enggak tahu. Ngomong apapun dengan dikasih gini, saya kan bingung. Maka dari itu perlu pemberitahuan. Pemberitahuan adalah tangan ibu memegang tangan saya dan berikanlah yang tadi di atas meja ini loh. Samakan. Nah, sambil kita mengatakan apa yang tadi instruksi kita. Samakan itu. Saya harus menaruh ini di atas. Satunya lagi. Apapun benda yang ada di atas meja. Pertama itu persepsinya seperti itu. Setelah itu, kalau dia terus kita coba lagi. Samakan. Dia bisa enggak naruh di atas meja itu. Kedua kali ibu ngomong samakan. Mungkin ini pemberitahuannya yang seperti tadi itu yang pertama, tiga kali. Yang keempat kali, kita sudah mulai memberikan waktu ke dia untuk bisa berpikir. Jadi tunggu lima detik. Kita berikan ini ke dia. Tunggu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru kita memberikan respon. Tidak. Tidak itu artinya, yang kamu lakukan tadi itu salah. Nah, terus saya ngomong lagi. Samakan. Nah, saya tunggu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita bantu. Ini loh. Jadi pertama kali gini. Tiga kali pertama, kita harus memberitahu. Full prompt. Kasih aja lah. Kasih tahu. Oh, ini yang mau saya berikan. Samakan. Menyamakan warna ke satu. Satu warna aja. Bentuk. Ini saya, contohnya bentuk ya. Kalau warna seperti ini ya. Bentuknya satu, tapi warnanya bermacam-macam. Jadi satu warna, dua kartu. Bentuknya persegi panjang, sama semua. Oke, ini warna. Jadi, pada waktu menyamakan warna, saya kembali lagi tadi. Sudah diberitahu. Tiga kali pertama adalah hanya memberitahu. Anak kalau sudah bisa, mungkin belum tiga kali, terus dia pada waktu samakan. Anda belum full prompt. Dia sudah bisa. Oh, berarti kita sudah tidak usah menunggu ke tiga kali itu. Ya, sudah skip saja. Tiga kali itu ibaratnya kita itu memberitahu. Kalau tiga kali sudah kita beritahu, asumsi kita anak sudah bisa menangkap itu. Tetapi masih ada anak yang belum bisa. Tapi yang tidak apa-apa, kita keempat, kita berikan samakan. Nah, tapi ada anak yang diem aja gitu. Kalau dia diem aja, kita ngomong tidak. Tidak artinya responmu salah. Terus kita ngomong instruksinya lagi yang kedua. Samakan. Dia masih diem aja. Nah, pada waktu ini kita pada waktu yang ketiga baru kita bantu. Jadi, istilahnya tadi kita pertama kali instruksi, dia diem, kita ngomong tidak. Kedua kali kita kasih lagi. Samakan. Eh, dengerin. Ini samakan lagi. Dia masih tidak memberikan. Kita tunggu lagi, lima detik. Jadi, dalam yang ketiga kita ngomong samakan lagi, samakan. Sudah kita beritahu langsung. Kita prom. Ini loh. Jadi, Ibu lihat, dua kali pertama saya hanya memberikan instruksi. Kalau tidak berhasil, dua kali pertama instruksi itu, ketiga kalinya pasti saya bantu. Jadi, ini stress free. Ibu, Bapak bisa. Kalau saya jadi anak itu, saya tahu di ketiga saya pasti akan dibantu. Apakah ini membuat anak-anak ini stress? Enggak. Tapi, di lain-lain, kita ada reward yang kita ngomongkan, eh, nanti kalau bisa kamu dapat ini. Yang ngapain kalau saya bisa, saya enggak melakukan ini. Gitu ya. Ibu, Bapak tahu kira-kira pemikiran. Yang mau kita sampaikan ke dia adalah, kamu saya kasih kesempatan, dua kali untuk menjalankan apa yang saya instruksikan. ketiga kalinya pasti saya bantu. Tapi saya juga masih menginstruksikan, samakan, terus saya bantu. Oke, itu ibu yang harus tahu bahwa setiap pengenalan, apapun, pertama-tama itu harus ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan not fair. Ya, buat kita pun juga not fair. Nah, itu dari warna ke satu. Jadi, ibu, kalau dia sudah bisa, akhirnya target kita bawa. Ibu berikan ke dia. Sama kan. Langsung dia bisa melakukan. Mungkin dia ngelamon-ngelamon, bisanya baru yang kedua. Oke, enggak apa-apa. Maka dari itu, pada waktu ibu melakukan, mau memberikan instruksi, pastikan anak sedang memperhatikan kita. Kalau enggak gitu, kita sia-sia ngomong instruksi itu. Jadi, anak harus punya kontak mata ketika kita. Walau setelah kontak mata, pada waktu kita melakukan instruksi, biasanya anak-anak itu berpindah kontak matanya. Enggak ke kita. Karena dia mau mendengarkan instruksinya. Nah, pada waktu mendengarkan instruksi mata, dia enggak bisa mendengar dan melihat pada saat bersamaan. Kadang-kadang, dia mengalihkan pandangan ke tempat lain, tapi dia mendengarkan. Sama kan. Oke. Dia ambil kartunya. Habis itu, dia kalau taruh. Oke. Jadi, pertama, ambil kontak mata anak, tapi waktu anak Anda mengatakan instruksi, anak mungkin enggak akan melakukan kontak mata. Anak Anda mungkin mengalahkan pandangan ke tempat lain, dan dia akan mendengarkan instruksi, setelah itu melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau anak Anda bisa melakukan, menyamakan warna pertama, berturut-turut, tiga kali berturut-turut, itu oke. Dalam tiga sesi, maksudnya pagi Anda bermain ini, mungkin malam bermain ini, besok paginya bermain lagi, itu berarti anak Anda sudah sukses. Nanti saya di belakang itu, oke, saya ngomongkan di sini saja. Setelah warna ke satu, bisa, pakai satu kartu saja di atas meja, Anda lakukan dengan pengacau yang lain. Oke, saya berikan pengacau apa? Yang paling berbeda warnanya. Warna kuning. Jadi, dia cuma masih menyamakan warna ke satu. Tadi itu dia sukses menyamakan merah ke merah dengan hanya satu kartu di atas meja. Dan ini dia sudah sukses lakukan tiga kali berturut-turut dalam satu sesi. Nah, tetapi kita memerlukan tiga sesi yang seperti itu untuk memastikan anak sudah ngerti. Bahwa kalau saya samakan, apapun kartunya yang di atas meja, saya taruh di atasnya, itu benar. Nah, itu persepsi dia. Itu kita masih menggiring persepsi anak. Kita sudah memberitahu, oh yang namanya samakan, itu pokoknya ada satu kartu, saya dikasih kartu, saya taruh di atasnya. Beres. Padahal itu belum masuk dengan apa yang kita inginkan. Persepsinya masih belum sempurna. Nah, setelah itu kita kasih samakan dengan masih warna ke satu ya. Yang menyamakan warna ke satu. Menyamakan dengan ada pengacau. Nah, pengacaunya sesuatu yang warnanya mencolok. Tidak sama. Kita begitu melihat sudah enggak sama ya ini ya. Oke. Setelah dua, ada dua kartu di atas meja. Eh, dia melihat. Dia kata, oh lagi, samakan. Loh, tapi kartunya sekarang kok ada dua ya? Nah, sekarang saya harus milih dong. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, ini baru. Lumayan komplit. Yang namanya samakan itu, ini harus ditaruh di atas kartu yang warnanya sama. Dia akan mencoba gini. Atau mungkin dia mencoba bisa karpelah. Pokoknya samakan itu ditaruh salah satu kartu. Eh, tapi kalau di kartu ini? Ibu bilang, tidak. Tidak. Nah, Ibu ngomong. Sama kan? Mungkin dia mencoba. Kalau di sini tidak, ya berarti di sini lah yang benar. Oh iya, benar oke, benar. Anak akan membuat persepsi oke. Aku harus memberikan kartunya dengan yang lainnya ini, kartu yang ada di atas meja. Tapi yang sama ini. Ini loh, sama warnanya. Dia mungkin enggak tahu warna. pokoknya yang sama ini. Itu kita sudah membentuk persepsi anak bahwa warna yang sama. Itu yang seperti ini. Oh, sama. Nah, nanti samakan waktu ibu mau mengatakan ini, samakan kalau anak masih bingung, kita ngomong samakan saja. Tapi kalau anaknya sudah bagus, mungkin kita bisa ngomong samakan warna merah. Itu tergantung anaknya. Seberapa seberapa advance anaknya. Tapi kalau anak yang masih mulai, masih dia enggak tahu apa-apa. Jangan buat dia bingung. Kalau dia seperti ini pun dia masih enggak tahu. Ibu bisa memberitahu juga tiga kali. Samakan ibu full prom. Samakan ibu full prom. Jadi dia tahu apapun, kalau yang tadi enggak ada apa-apa. Semua satu kartu. Sekarang dua kartu. Dia harus meletakkan di kartu yang sama. Itu ada pemberi tahun tiga kali pertama, enggak apa-apa. Tapi kalau anaknya sudah bisa, langsung saja. Mau dites. aku mau ngetes. Aku bisa enggak ya? Samakan biasa kartunya. Karena yang persepsinya yang dulu pokoknya kartu di atas kartu benar katanya. Tapi sekarang kartunya ada dua. Gitu ya.